Sementara itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi menindaklanjuti temuan pelajar positif COVID-19 dengan melakukan tracing di lingkungan sekolah setempat. Hasil tracing selanjutnya dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK dan Laboratorium Unair. Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi melakukan tracing terhadap temuan kasus pelajar positif COVID-19 di SMP Negeri Limangawi. Sebanyak 32 siswa dan 10 guru dilakukan tes swab. Subkoordinator Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi, Joko Marwanto menjelaskan. Hasil sampel terhadap pelajar yang diketahui positif COVID-19 juga bakal dilakukan World Genome Sequencing untuk mengetahui varian jenis virus yang menyerang pelajar tersebut. Termasuk hasil swab PCR sudah dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan atau BBLK Surabaya serta ke Institute of Tropical Disease Universitas Erlangga. Jadi sampai saat ini yang diperiksa dengan hasil konfirmasi positif, sitinya di bawah 30 itu kita lakukan sequencing genome untuk mengetahui varian apa dari virus yang positif konfirmasi ini. Hari ini kita kirim ke Surabaya Mars bersama dengan yang lain. Sehingga nanti hasilnya masih menunggu sampai keluar sehingga kita tahu varian-varian yang ada di Ngawi sampai saat ini. Joko menambahkan apabila dinyatakan varian baru Omikron maka berdasarkan SKB 4 Menteri ketika PTM terbatas di sekolah tersebut ditemukan satu kasus kemudian muncul lagi kasus baru dan dicurigai sebagai klaster maka direkomendasikan diberhentikan selama 2 minggu. Biaknya juga menyarankan agar penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah harus benar-benar diperhatikan. Itu Wahyu, CTV, Ngawi. Terima kasih.